Selamat datang di channel Viral Populer, dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer kembali lagi. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang top skor Liga 1 2019 yang diincar klub kaya Malaysia, yaitu Johor Darul Tazim. Siapakah dia? Dia adalah Marco Simic. Marco Simic yang sejak 2018 jadi andalan Persija Jakarta, dikabarkan bakal meninggalkan klub ibu kota dan kembali ke Malaysia. Klub bergelimang dana asal Liga Malaysia, Johor Darul Tazim, dikabarkan mengincar Marco Simic untuk musim 2020. Sebuah akun Twitter penyedia informasi sepak bola Malaysia mengabarkan isu soal Marco Simic dan ketertarikan Johor Darul Tazim. Bekas penyerang Melaka United yang kini bersama pasukan Persija Jakarta dikabarkan akan berhijrah ke pasukan Johor Darul Tazim bagi musim hadapan. Bunyi tweet akun tersebut. Akun tersebut memang beberapa kali menginformasikan soal perkembangan transfer pemain terkait klub Liga Malaysia. Namun, khusus soal cuitan tentang ketertarikan Johor Darul Tazim pada Marco Simic ini cukup mengejutkan. Apalagi Marco Simic saat ini lebih bersinar bersama Persija seperti pada musim 2018 lalu. Pada musim lalu, pemain depan asal Kroasia ini membawa Persija menjuarai Liga 1 dan Piala Presiden, turnamen pramusim bergengsi di tanah air. Dan kini, Marco Simic telah menjadi pemain tersubur Liga 1 2019. Namun, performa Marco Simic tak sebanding dengan catatan Persija yang sempat berkutat di papan bawah klasmen sementara Liga 1 2019. Dan perlu untuk diketahui, Marco Simic masih belum menandatangani kontrak baru yang diberikan oleh Persija. Apakah itu suatu tanda? Khusus dengan Johor Darul Tazim, Simic pernah punya catatan bagus pada Piala AFC tahun 2018 lalu. Saat Johor Darul Tazim itu bertandang ke Jakarta, mereka kalah kosong 4 dari Persija Jakarta. 4 gol sekuat macan kemayoran diborong oleh Marco Simic. Dengan alasan itulah, musim depan, Johor Darul Tazim butuh penyerang tipe pembunuh seperti Marco Simic. Sebab, mereka gagal mendapat sumbangan maksimal dari striker mahal mereka asal Brazil yaitu Diego Luis Santo. Ex-pemain Palmeiras ini hanya membuat 12 gol pada Liga Super Malaysia 2019 yang dijuarai oleh Johor Darul Tazim. Akankah Marco Simic akan berlabuh kembali ke Malaysia di musim depan? Kita nantikan berita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!